Halo teman-teman, welcome to my channel Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch Dan di video hari ini aku mau nunjukin ke kalian Gimana caranya aku cukur alis biasanya Aku akan kasih dua cara Yang pertama adalah cara yang biasa aku pake Yaitu langsung aku cukur aja Dan cara kedua buat kalian yang sedikit sulit untuk membayangkan Jadi aku akan gambar terlebih dahulu alis aku Dan kemudian baru aku cukur Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe Tolong klik tombol subscribe di bawah Dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video Gak usah lama-lama lagi, let's get to the video Jadi hari ini aku mau kasih dua tips untuk kalian yang mau cukur alis sendiri Yang pertama, aku biasanya itu cuma rapiin bagian-bagian yang gak rapi aja Jadi di bagian bawah dan di bagian atas alis Tapi gak mengubah bentuk asli alis itu Untuk tips kedua, aku biasanya ini cuma membayangkan aja Kira-kira aku mau bentuk seperti apa Cuma karena mungkin gak semua orang akan dengan mudah membayangkan Hari ini aku akan bingkai terlebih dahulu alis aku Sesuai dengan bentuk yang aku mau Kemudian baru aku cukur Jadi pertama-tama aku akan jepit dulu rambut aku Biar dia gak ganggu Aku akan agak maju biar kalian juga bisa lihat Jadi untuk di bagian sini aku akan langsung cukur aja Mengikuti bentuk alis sebelumnya Aku cuma akan rapikan di bagian bawahnya dan di bagian atasnya sama di bagian sini Aku akan mulai dari depan dan aku akan mencukurnya Berlawanan arah tumbuhnya rambut Pastikan kalau pisau yang kalian pakai itu mendatar supaya dia gak melukai kulit di bawahnya Dan aku biasanya agak aku tarik gini Supaya mempermudah aja Kemudian aku juga akan sering-sering bersihin pisahnya di tisu Supaya dia tetap bersih waktu kita nyukur alis lagi Kemudian aku juga akan cukur dari bagian dalam sini ke depan Kalau barangkali ada yang belum rapi Kemudian aku juga akan cukur di bagian sini Jadi untuk yang di bagian sini aku akan cukur dari bawah ke atas Setelah itu kita akan cukur di bagian atasnya yang masih belum rapi Jadi biasanya aku cukur dari atas ke bawah seperti ini Untuk pisau cukurnya pastiin juga kalau ini tetap mendatar Supaya dia gak melukai kulit di bawahnya Dan kemudian aku akan mencukur dengan sedikit serong seperti ini Atau miring Untuk membentuk bagian ujungnya Kemudian untuk di bagian alis satunya ini Aku akan gambar terlebih dahulu Sesuai dengan bentuk yang aku inginkan Baru aku akan cukur Jadi untuk yang di sini aku akan bingkai terlebih dahulu Aku akan gambar dari tengah sini Kemudian aku akan tarik garis lurus sampai ke sini Aku akan pakai pensil alis yang terang aja Supaya kita tetap bisa lihat rambutnya di mana Aku juga akan bingkai bagian atasnya Aku akan lanjutin sampai di depan terlebih dahulu Kemudian aku akan cukur mengikuti bingkai yang udah aku bikin tadi Aku akan cukur dari luar lagi seperti sebelumnya Dan jangan lupa untuk pisau cukurnya untuk tetap mendatar Biar dia gak melukai kulit di bawahnya Aku akan cukur berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut Dan aku akan cukur tepat di bawah bingkai yang udah aku bikin tadi Dan aku akan sedikit tarik di bagian sini untuk mempermudah Aku juga akan cukur keluar untuk merapikan aja Kemudian aku juga akan rapikan di bagian sini Ini dari bawah ke atas Pastiin untuk pisau cukurnya tetap mendatar Dan kemudian aku juga akan rapikan di bagian atas Aku akan cukur mengikuti bingkai yang tadi Jadi aku tidak akan melebihi bingkai yang tadi itu Dan kalau misalnya masih terdapat rambut yang keluar dari bingkai Dan dia gak bisa dicukur Aku biasanya akan gunting Pakai gunting yang bentuknya agak seperti sabit Jadi bentuknya seperti ini Dia agak sedikit lengkung Dan aku tinggal gunting aja Rambutnya masih keluar dari bingkai tadi Dan ini adalah hasilnya setelah bingkainya udah aku hapus Untuk kalian yang mau coba cukur alis pakai bingkai tadi Aku saranin kalian untuk hati-hati Untuk mencukur gak lebih dari bingkai yang udah kalian bikin tadi Karena kalau misalnya kalian cukur lebih dari bingkai yang udah kalian gambar Gak malah hasilnya jadi bagus Tapi malah alis kalian jadi makin lebih tipis lagi Dan juga dia jadi gak seimbang dengan alis satunya Sekian dulu video untuk hari ini ya Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like di bawah Dan share ke temen-temen kalian Aku juga mau tau pendapat kalian Jadi kalian bisa komen di kolom komentar Entah itu kritik saran ataupun video seperti apa Yang kalian ingin lihat di channel aku selanjutnya Thank you guys for watching Dan jangan lupa untuk selalu positif Dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian And I'll see you guys in my next video Bye